Intro Dalam sejarah, di daratan Eropa tercatat, bahwa para penguasa-penguasa di wilayah ini tidak pernah akur dengan yang lain. Perseteruan ini dipicu karena adanya konflik kepentingan, atau hanya perbedaan keyakinan, antara Katolik dan Protestan. Jadi tidak mengherankan, beragam masalah antara mereka sendiri membentuk tabiat mereka tentang bagaimana mereka memandang agama lain. Pada masa-masa inilah, negara yang kuat tidak segan-segan menjadi penjajah bagi negara yang lemah, meskipun satu keyakinan. Kalau Eropa Timur kita mengenal dinasti Hasberg, Hungaria, yang begitu kuat mendominasi kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Timur. Sedangkan di Eropa Barat, ada Spanyol dan Portugis, yang beragama Katolik. Saat itu, Spanyol adalah imperium besar Eropa Barat yang Katolik. Tak hanya berkuasa di kawasan masyarakat beragama Katolik, tapi juga di kawasan yang beragama Protestan. Seperti di kawasan yang kini disebut Belanda. Iya, Belanda, Belanda saat itu pernah menjadi jajahan Spanyol, karena alasan perbedaan keyakinan. Negeri Belanda, yang mayoritas penduduknya menganut Kristen Protestan pernah dijajah, dan menderita di bawah tekanan Spanyol yang Kristen Katolik. Rakyat negeri Belanda sangat putus asa, karena mengalami penjajahan Katolik, sehingga butuh bantuan kepada siapapun. Kala itu, Philip II bertahta di Spanyol, pajak yang begitu memberatkan lalu dibebankan dengan umat Protestan, khususnya di Belanda, yang sengaja dibuat supaya tidak nyaman oleh Spanyol. Pangeran Wilhelm adalah pemimpin utama Belanda saat itu. Dia, selaku penguasa Hollandia, Utrecht, dan Ziland, sangat berseberangan dengan Raja Spanyol. Perseteruan Spanyol dengan Belanda itu, lebih dikenal sebagai Perang 80 Tahun. Perseteruan ini, membuat kepala Wilhelm, yang dijuluki si pendiam itu, bahkan dihargai 25 ribu kron oleh Raja Spanyol. Penduduk Belanda yang mayoritas Kristen Protestan itu, sangat menderita di bawah tekanan kekuasaan Spanyol. Melihat kondisi negaranya yang bernasib buruk, dan berada di bawah penguasa Spanyol inilah, Pangeran William Van Orens, kemudian mencari solusi agar bisa terlepas dari cengkeraman Spanyol. Perbedaan keyakinan, telah membuat Spanyol berlaku kejam terhadap Belanda. Yang saat itu, Belanda dalam kondisi yang sangat lemah, karena Paus justru berada di pihak Spanyol, yang dianggap paling layak sebagai yang terkuat. Rakyat negeri Belanda sangat putus asa, karena mengalami penjajahan Katolik, sehingga butuh bantuan kepada siapapun. Di saat hampir putus asa itulah, sekretaris kerajaan Belanda, yang bernama Jan van Nassau, mengusulkan kepada William, untuk meminta bantuan kepada dunia Islam, yaitu kehilafahan Usmania. Yang menurutnya, hanya kekuatan kaum musliminlah yang akan mampu membebaskan Belanda dari penjajahan imperium sekuat Spanyol. Artinya, untuk melawan kaum Katolik di bawah pimpinan Paus, Belanda harus meminta bantuan kepada Usmania, yang terkenal tegas dalam melawan penindasan terhadap kaum lemah, meskipun berbeda dari keyakinan. Karena tidak ada pilihan lain, saat mendengar usulan tersebut, William van Orens laksana mendapatkan angin segar, dan langsung setuju dengan solusi meminta bantuan kepada dunia Islam. Dia sudah tidak tahan lagi, melihat kekejaman yang dilakukan oleh Spanyol terhadap rakyatnya di Belanda. Sehingga, harapan besarnya adalah, bisa mendapatkan bantuan dari Usmania, dan lepas dari cengkraman Spanyol. Maka, pada tahun 1574, William van Orens kemudian mengirim utusannya ke Istanbul, untuk menghadap kepada halifah Usmania. Melalui duta besarnya yang bernama Francois de Noelles, akhirnya, permintaan bantuan Belanda ini sampai kepada Sultan Selim, yang saat itu berkuasa di Usmania. Tercatat, Sultan Usmania setuju, untuk memberi bantuan perang kepada Belanda untuk melawan Spanyol. Respon positif ini membuat pangeran William van Orens sangat senang, bahkan, dia rela menjual semua perhiasan yang dimilikinya, demi untuk mendapatkan bantuan dari dunia Islam. Hal ini dilakukannya, untuk menunjukkan kepada Sultan, bahwa dia juga totalitas ingin lepas dari cengkraman Spanyol. Pada tahun itu juga, Sultan Selim mengirimkan armada laut besar Turki Usmania, untuk menaklukkan kota Tunisia di Afrika Utara, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Spanyol Katolik. Atas tindakan armada Usmania inilah, tekanan pasukan Spanyol di Belanda mulai melemah, karena pihak Spanyol sendiri lebih memfokuskan di jajahannya yang lain, yaitu kawasan Tunisia. Selain Usmania melakukan serangan langsung kepada pihak Spanyol di Tunisia, pasukan kaum muslimin juga membantu Belanda dalam perang revolusi kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1575 sampai tahun 1576, saat pasukan Belanda melawan Spanyol dan kaum Katolik. Pada saat itu, para pelaut Usmania juga turun langsung ke Belanda, dalam rangka membantu pasukan Belanda saat berperang melawan pasukan Spanyol di negeri itu. Sehingga, Pangeran Maurits pada tahun 1604 merubah nama suatu desa di wilayah Sluis Barat Ziladik Flanders, menjadi desa Turkiye, untuk mengenang jasa para pelaut muslim Turki, yang ikut bertempur melawan penjajah Spanyol Katolik di sana. Bahkan ada yang lebih menarik, yaitu saking tingginya ketertarikan rakyat Belanda dan pejuang Belanda terhadap pasukan Turki Usmani, mengakibatkan mereka membuat sebuah slogan yang sangat populer pada waktu itu, Liefer Turk dan Paaps, atau dalam bahasa kita, lebih baik Turki daripada Paus. Slogan tersebut, diteriakan para pelaut Belanda, di samping bendera lautnya, yang juga mirip bendera Turki dengan bulan sabit berwarna dasar merah. Ekspresi semboyan Liefer Turk dan Paaps tersebut juga diabadikan dalam sebuah koin medali kesen, yang berbentuk bulan sabit, yang masih ada dan tersimpan sampai saat ini. Seorang bangsawan Belgia bernama Deskerdes juga mengungkap perasaannya, bahwa lebih baik berada di bawah kekuasaan Turki, daripada hidup melawan hati nurani. Di samping itu, bunga tulip, yang populer di sana adalah salah satu bukti yang masih ada, bahwa hubungan kedua negara sangatlah erat saat itu. Semua orang berpikir, bahwa tulip berasal dari Belanda, padahal, tulips adalah asli Asia Tengah dan Turki, yang pada abad ke-16, tulips dibawa ke Belanda dari daerah Turki, dan kemudian dengan cepat menjadi sangat populer di Belanda. Belanda adalah salah satu negara yang ada di Eropa lainnya, seperti Perancis, Inggris, Irlandia, dan lainnya, yang pernah memiliki hutang budi kepada dunia Islam, yaitu kehilafahan Usmania. Sayangnya, dari sekian banyak negara Eropa yang mendapat belas kasihan Usmania, hanya Irlandia saja yang tahu balas budi. Dan begitulah kira-kira, tabiat kaum kufar dari masa ke masa, yang tercatat dalam sejarah peradaban umat manusia. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, telah terbukti menorehkan tinta emas dalam sejarah umat manusia di berbagai belahan dunia. Ajaran Islam yang mulia, berhasil menebarkan kedamaian dan keadilan di muka bumi saat kehilafahan Islam masih tegak berdiri. Sebaliknya, ketika kaum kufar menguasai bumi, maka kerusakanlah yang terjadi di mana-mana. Penjajahan yang terjadi di daratan Eropa adalah bukti, bahwa dengan yang satu keyakinan saja melakukan penjajahan, apalagi dengan yang selain dari agama mereka. Dan tabiat asli mereka sudah tertuang dalam perjanjian Tordesilas, yang dipelopori oleh Paus saat itu. Bukti yang tak terbantahkan adalah, negara-negara penjajah yang ada di negeri-negeri muslim, adalah rata-rata penganut ajaran kasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Terima kasih.